Selamat malam buat pasukan gila-gila Pukul menunjukkan jam Udah bilang pukul Terus dilanjut jam Kemarin di komen istri Masih ngomong pukul dilanjut jam Kita Pembuatan video jam Berapa ini 23 lebih 10 Mudah-mudahan nanti bermanfaat ya Pembahasannya apa ya Sebenernya requestnya banyak ini Nanti tapi kita bikinin satu-satu dulu ya Kita masih Buasa ke tutorial Pokoknya tutorial dulu kayak gini Info-infonya Nanti prakteknya next time Satu-satu pokoknya Nanti semakin meledak videonya Baru nanti tak upgrade ke Apa itu Alat-alatnya Makanya kan Untuk pagi dan sebagainya Nanti dulu lah yang boleh Makanya video ini di share Game video ini meledak Target mas Dika itu Gak mulu-mulu Nonton lagi semuanya Tiga story Video kali ini kita membahas Perawatan burung macet lagi ya Ini Tapi nanti kita bikin pat-pat Yang jelas video yang Tayang hari ini Pat satu ini Ini Apa ya Tidak menggunakan ubat Melainkan menggunakan pakan Extracting Nanti part kedua kita Menggunakan ubat Atau vitamin Part ketiga kita baru Ke Finishingnya Jadi Nanti teman-teman tinggal pilih aja Yang cocok mana Makanya sekarang lebih detail Mas Dika bikin pat-pat Cuma Cuma Jadi panjang ceritanya Gitu loh Jadi ya Dipantengin Ini Sudah banyak yang Mas Dika Upload terus ya Upload terus ya Tiap hari Kalau tiap hari Belum bisa ya Kita uploadnya Paling tidak itu Dua sampai tiga hari Sekali dulu ya Nanti next time Kalau sudah mulai Tertata rapi Dan tertata enak Kita pasti Agenda akan Setiap hari Untuk sementara Dua tiga hari dulu ya Kita bahas Untuk perawatan Part satu Yaitu Kenali burung macet Ini buat seri-seri Apapun Monggo aja Diterapin ya Wah Malam ini Nah Dengobel Supaya enak Boleh Komen dulu Teman-teman Dari mana Sama tulis Kotanya Salam Respect buat Mas Dika Yang Apa ya Setia Yang gak setia Belajar setia Kini Ada beberapa Metode Untuk perawatan Burung macet Sebenarnya Pada dasarnya Semua sudah Saya kira Sudah mahir Sudah bisa Sudah Jago Istilahnya Sudah di suhu Cuma Ada beberapa Hal juga Yang mungkin Menurut teman-teman Kok susah ya Gacor kemana Ya kan Gitu Sebenarnya Susah-susah Gampang sih Cuma Ya balik lagi Ke kita Sabar ya Waduh Terlatihkan itu Kayak apa Kayak apa Jadi Diuji Bener-bener Boleh Karena Gak semudah Yang kita bayangin Punya teman Kok bisa gacor Punya kita Enggak Punya teman Tidak bisa jual Punya kita Tidak semudah itu Ada fase-fase tertentu Dalam arti Oh iya teman itu Si A Belanda itu Gampang Lainnya Awadu itu Mereka Tak mungkin Tak mungkin Mudah-mudahan Teman-teman Lebih-lebih Mengerti lagi Tentang sebuah Karena itu Betapa nikmat Proses Tidak usah panjang Lebar Kita masuk Videonya Langkah pertama Yang harus diketahui Dalam part satu ini Kita tidak menggunakan Obat dulu ya Part satu ini Kita hanya menggunakan Bahkan Beserta Istafuding Yang jelas Tentunya Perawatan Itu tidak mungkin Kita tinggalin Jadi Langkah pertama Untuk pakannya Teman-teman bisa cari Di online shop Atau Di toko-toko terdekat Itu sudah banyak Untuk pengangkat birahi Cuma kalau Mas Dika Dan tim Dan serta Teman-teman dekat Mas Dika Baik yang jauh Luar kota Atau luar pulau Itu saya sarankan Pakai produk dari kita Itu ada pengangkat birahi Yaitu Pakan rasmi YS Seri F Itu untuk seri-seri Memang seri gede Dalam arti Untuk pengangkat birahinya Sudah Mas Dika produksi Sudah Mas Dika jual Teman-teman tinggal Check out di Online shop Baik di Shopee Nanti tak kasih pin Di kolom komentar Di atas Itu dulu Pakan dulu Kalau tempat kita Pakai produksi sendiri Karena takaran Yang kita Apa ya Kasihkan itu kita tahu Dari beberapa macam Burung kendalanya Bidayanya seperti apa Dari rendah Sampai yang tinggi Itu kita tahu Jadi Uji jumpa itu Cukup lama Bolok Hampir satu tahun Baru tahun ini 2024 Kita bisa produksi Dan kita bisa jual Mudah-mudahan teman-teman Pasukan-pasukan Bidayanya Nanti ngerasain Ini ngomong aja Agak cepat-cepat Ngapain Minum Cepat-cepat Teman Oke Santai Tak saran Pakannya pakai Ambibi Slasmi Seri Burung Burung itu Bidayanya Bidayanya Masih kontrol Bukan Bidayanya Jumlah Sampai Masih kontrol Masih nyaman Dari yang Harian Itu Kalau di track Dia enggak bunyi Tapi Kalau Dijauhin Bunyi Coba aja Pakai metode Ini pakan Ini Tidak Apa Cuma Kalau Yang dibahas Ini Macet Total Tanpa Blast Suara Jumurnya Kita pakai Mungkin 15 menit Bahkan Kadang Lebih 20 menit Walaupun Masih Sering Saran Kalau Penjemuran Itu Minim Minim 10-15 Cuma Di video Kali Ini Masih Lebih Lagi Karena Penjemuran Itu Untuk Burung Macet Pejantan Petina Dan Sebagainya Itu Sangat Penting Dalam Kondisi Seperti Ini Cuma Kalau Burung Normal Udah Kacor Udah Enak Udah Stabil Kalau Jumur Buka Ini Kan Penting Banget Bidayanya Belum Macet Makanya Masih Sarannya 15-20 Menit Untuk Penjemuran Terus Untuk Extra Fooding Itu Kita Pakai Sawi Sendok Untuk Harianya Terus Untuk Yang Seri Gede Seperti YS Rasmi Yang Susah Banget Bidayanya Itu Kita Pakai Brokoli Tiga Hari Sekali Apel Satu Minggu Sekali Jagung Nyanda Telur Malahan Telur Telur Itu Kita Pakai Telur Ayam Yang Gede Itu Kita Pakai Seminggu Sekali Dan Nggak Mesti Kadang Minggu Ini Tak Kasih Kadang Minggu Berikut Enggak Kalau Untuk Telurnya Ya Jadi Itu Kalau Sawinya Harian Sawi Sendok Sawi Sendok Sawi Daging Ya Bro Bisa Pakai Sawi Selada Cuma Saya Sarankan Lebih Baik Sawi Sendok Karena Selada Enggak Semua Burung Dalam Arti Apa Ya Doyannya Kayak Banget Itu Kayak Mak Cuma Cimit Cimit Itu Fakta Di Tempat Itu Dari Beberapa Burung Yang Doyan Banget Sawi Selada Seperti Sawi Yang Lainya Ketika Dia Makan Yang Lainya Itu Cuma Satu Burung Yang Lainya Gak Doyan Cuma Cimit Cimit Doang Terpaksa Ibadat Sak Sarankan Sawi Sendok Karena Sawi Sendok Sendok Sawinya Pakai Itu Terus Untuk Brokolinya Itu Tiga Sekali Karena Penting Brokoli Mengangkat Bidahinya Cepat Dan Ketika Sudah Agak Bidahi Brokolinya Kita Stop Kalau Apel Telur Sawi Lanjut Dulu Sampai Bener Bener Dia Nyaman Titik Ternyaman Itu Teman Teman Sendir Jadi Ketika Burung Sudah Mulai Tadinya Tidak Bunyi Tiba Tiba Angkatan Angkatan Itu Masih Jangan Dilanjut Sampai Bocor Nanti Kendalanya Dia Malah Bidahi Kalau Kita Tunggu Dia Sampai Bocor Kendalanya Nanti Bidahi Jadi Ada Langkah Langkah Ketika Sudah Mulai Angkatan Geri Tipis 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 Mulai Kita Mainkan Kerodong Habis Perawatan Yang Dulu Dalam Wakti Tiga Minggu Yang Ke Belak Tangan Kita Pakai Habis Rawatan Di Uplak Sekarang Pengembunan Teman 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 Bisa Cek Lagi Sahdur Nah Terus Tahap Selanjutnya Bisa Pakai Untuk Bos Ini Jawa Ini Apa Apa Dwiwi Kaya Sapi Gak Njemi Jadi Ada Tambahan Seperti Fruity Pipe Atau Fruity Egg Atau Indua Dini Wajiga Juga Bisa Itu Cuma Berhati Hati Kalau Indua Dia Itu Kalau Kebanyakan Nanti Ambro Jangan Kalau Bagus Tapi Kalau Untuk Burung Yang Udah Dewasa Takar Secukupnya Saperlunya Saja Itu Kalau Sudah Mulai Dikasihnya Waktu Sudah Mulai Angkatan Sasaran Jadi Kalau Untuk Yang Macet Cet Dari Awal Jangan Dikasih Dulu Nanti Karena Macet Macet Itu Malah Dia Enggang Angkat Gacor Malah Dia Jatuh Yang Lemah Nanti Jadi Sasaran Untuk Yang Main Menu Tambahan Seperti Fruity Pet Atau Fruity Egg Atau Biji Ganden Dan sebagainya Itu Nanti Dulu Itu Nanti Kalau Sudah Mulai Angkatan Baru Itu Baru Mulai Didorong Jadi Untuk Perawatan Burung Macet Sendiri Tidak Tidak Ribet Kalau Kita Pakai Metode Pakan Sama Extra Fooding Tinggal Kitanya Aja Belum Terus Untuk Umbarnya Saya sarankan Jangan Dulu Sampai Dia Bocor Baru Mulai Dibar Kembalikan Fisinya Seperti Dulu Kalau Untuk Macet Itu Ibarat Manuk Diga W Apa Ya Prasmanan Bulu Intinya Jadi Diga W Diga Manuk W Sedia Kayak Toko Sayur Kayak Tukang Sayur Tidak Enak Tiga Manuk W Dimanjain Dulu Baru Nanti Ketika Dia Sudah Bunyi Baru Kita Fisik Malah Ada Temanku WA Juga Pula Mas Terapin ABCD Tau Berada Bung Ya Orang Muni Mas Jujuh W Yoy El Lampu W Rawatannya ABCD Terus Di Umbar Juga Waduh Waduh Dia Itu Baru Sakit Waduh Lagi Cuk 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 Melayu Melayu Ibu Tambah Pecah Itu Kayak Kita Sama Jadi Opsi Opsi Itu Nanti Dulu Kita Main Standar Standar Dulu Standar Itu Kita Terapin Apa Perkembangannya Kalau Ada Progresnya Kita Lanjut Satu Tingkat Itu Belum Masuk Dalam Video Ini Kita Pakai Extra Fooding Cama Pakan Dulu Kalau Ini Sudah Mulai Ada Perubahan Cuma Belum Signifikan Kita Lanjut Yang Berikutnya Yaitu Nanti Pembahasan Untuk Yang Padua Yaitu Untuk Extra Fooding Untuk Vitamin Sama Obat Kalau Ini Kita Main Pakan Tidak 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 Teman Beli Checkout Belanja Berikan Perkembangan Enak Mas Dika Terus Demi Memenuhi Kebutuhan Kalian Jadi Jalan Aduh Jalan Yang Yang Diborong Itu Pembahasan Dalam 41 Ini Tidak Usah Bertilai Panjang Lebih Langsung Tentu Poin Penting Pakan Itu Tadi Terus Extra Fooding Itu Tadi Yaitu Tak Ulangi Lagi Kita Pakai Pakan YS Rasmi Atau Seri F Intinya Pengangkat Bidahi Itu Sendiri Keduanya Extra Fooding Harianya Setiap Bali Kita Pakai Sawi Sendok Untuk Brokolinya Tiga Sekali Untuk Kabelnya Kita Pakai Seminggu Sekali Sama Seperti Telur Tinggal Waktunya Kita Atur Ajar Telur Itu Nanti Hati-hati Juga Karena Gampang Lama Usahakan Apa Ya Ibarat Itu Kebutuhannya Ajar Multi Kebutuhan Dia Jadi Tidak Perlu Juga Dalam Waktu Satu Minggu Sekali Dikasih Dua Minggu Sekali Tidak Bapak Tinggal Kitanya Sendiri Mengetahui Burung Itu Butuh Seperti Apa Ya Kali Lagi Pahami Burung Itu Tidak Sulit Tinggal Kita Ibarat Kebiasaan Burung Seperti Itu Tinggal Lakunya Seperti Itu Yang Mestika Maksud Kita Yang Ikut Dia Jangan Burung Yang Ikut Kita Kita Yang Harus Ikut Dia Yang Mending Podo Sabar Podo Terlatih Insya Allah Besok Burung Balik Lagi Pahami Ya Dalam Video Ini Part Satu Ini Pembahasannya Hanya Pakai Pakan Sama Estabuding Mudah Mudah Teman Teman Ngena Mudah Enggak Bertele Mudah Dipahami Komen Buat Teman Pasukan Begitu Aja Besen Yang Terakhir Dalam Video Ini Tetap Jadi Terbaik Karena Esok Kita Pasti Dipertemukan Sama Orang Baik Balau Tetap Semangat Dan Salam Pasukan Lagi Solo Sono